Halo teman-teman, jumpa lagi bersama channel Kreatif Timur Oke, di depan saya sudah ada busa, atas pon cuci piring, kemudian ada botol Jadi kita akan membuat sebuah ide kreatif dengan manfaatkan dua bahan ini Tidak usah perlama-lama lagi, langsung saja kita eksekusi Oke, untuk langkah pertama disini, si botol saya akan potong terlebih dahulu Jadi ini botol bekas teman-teman, ini pernah saya gunakan di video saya sebelumnya Saya akan potong, kita akan ambil bagian bawahnya saja Oke, kemudian si busa ini saya juga potong sedikit, jadi ukurannya tingginya sesuaikan dengan si botol Kemudian yang bagian belakang ini kita kupas saja Oke, kemudian untuk bagian sini saya akan beri lubang sedikit teman-teman Jadi kita akan melubangi dengan cutter Terima kasih telah menonton! Ini masih terlalu panjang si busanya, kita akan potong lagi Oke, kemudian disini kalian sediakan atau saya sediakan ada bagian ini bagian dari gantungan baju Yang sudah patah saya ambil atasnya, jadi ini fungsinya nanti biar kita tidak perlu pegang-pegang Kita tempelkan saja disini Atau bisa kita masukkan ke dalamnya Saya akan lem dengan lem tembak biar ini kuat Sebelum dilem ini saya ratakan sedikit Oke, untuk langkah berikutnya si busa atau spawn ini saya akan tambahkan cairan Lalu kita tunggu sampai cairan ini meresap ke seluruh bagian dari pada busa atau spawn ini Bisa dilihat ini busa atau spawn ini sudah basah semua mantap sekali teman-teman Jadi seperti di thumbnail yang saya buat Tidak perlu menunggu istri kalian Karena ini kita bisa buat sendiri dengan menggunakan busa dan botol bekas Teman-teman pasti sudah penasaran alat yang kita buat ini untuk apa Langsung saja kita aplikasikan Oke, jadi cairan yang kita tuang tadi sudah meresap semua teman-teman Bisa dilihat bagian bawah basah Jadi ini sudah sangat basah sekali, sangat mantap Jadi alat yang kita buat ini sebenarnya untuk mengharumkan lemari pakaian teman-teman Ini saya sebagai contoh, di dalam lemari pakaian biasanya ada gantungan untuk pakaian Nah, kita selipkan saja di tengah-tengah pakaian tadi teman-teman Ini sangat harum sekali lemari kita Dan ini tidak sudah tumpah Tidak usah takut, tidak akan tumpah Karena fungsi dari spawn ini adalah untuk meresap cairan yang kita kasih Jadi ini wanginya tetap ada Lemari pakaian kita sekarang jadi lebih wangi lagi Jadi seperti thumbnail yang saya buat tadi Pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh ibu-ibu Oleh istri kita biasanya untuk mengharumkan atau mewangikan lemari pakaian Kita bisa membuat dengan alat yang sederhana seperti ini Mantap sekali Oh ya teman-teman, satu lagi untuk cairan tadi yang saya kasih adalah Saya menggunakan gispray seperti ini Gispray untuk setrika Jadi ini cocok sekali untuk di bagian kita ya teman-teman Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di video-video selanjutnya Mantap